Redwork seri 5Y dilengkapi dengan login RFID Sehingga dapat memungkinkan operator menggunakan ID card tertentu atau RFID tag seperti ini Saya contohkan penggunaannya Sekarang kondisi timbangan adalah belum ada operator yang login Kemudian saya tap RFID Kondisi deteksi yang login adalah operator atas nama Julie Di dalam Redwork seri 5Y terdapat beberapa cara untuk login operator Yang pertama cara yang manual yaitu dengan memilih user yang akan login Misalnya disini atas nama Bayu Kemudian dimasukkan passwordnya Oke disini loginnya sudah atas nama Bayu Bisa juga menggunakan tag RFID seperti ini Bisa juga dalam bentuk kartu RFID Misalnya saya masukkan dulu identitas kartunya Kita coba buat operator baru Kita masuk ke menu database operator Kemudian tambah database baru Disini saya contohkan misalnya dengan nama Julie Kemudian kita masukkan passwordnya Kemudian kita masukkan kartunya Kita tap terdeteksi Oke Kita coba kembali Log out terlebih dahulu Kita tap kartunya Login atas nama Julie Ketika sudah menggunakan RFID tidak perlu lagi memasukkan passwordnya Di dalam Redwork seri 5Y tampilan utamanya adalah seperti ini Dimana disini ada penunjukan berat Kemudian disini ada indikator leveling Kalau di pencet seperti ini Disini menunjukkan level Kemudian bisa juga leveling otomatis dengan memencet seperti ini Nah ini sedang leveling otomatis Bisa dilihat Disini indikatornya berubah sesuai dengan kondisi sekarang Disini motor untuk levelingnya sedang bekerja Oke auto levelingnya sudah selesai Kita coba kembali Kemudian disini ada ambient condition Ada suhu Kemudian humidity Kemudian pressure Density Dan vibration Kemudian disini ada Data-data yang bisa ditampilkan Mulai dari tear Disini menemukan berat tear atau berat wadah Nilai gross Kemudian produk yang ditimbang Kemudian bisa juga input customer Kemudian packaging Kemudian disebelah sini Ada setting Untuk setting Kemudian button information dan lain-lainnya Kemudian disebelah sini Ada Record penimbangan terakhir Yang disimpan Kemudian disini ada tombol-tombol Dimana tombol-tombol ini bisa di custom Apa saja yang mau ditampilkan Bisa di custom disini Yang ingin ditampilkan apa saja Kemudian di bagian bawah sini ada home Ini untuk kembali ke menu ini Kemudian ada Zero Kemudian ada tear Kemudian ada print Kemudian disini Merupakan indikator Kalau warna hijau Merupakan Sudah siap digunakan Untuk penimbangan Artinya Kondisi sekitar Sudah stabil Apabila warnanya Salah satunya merah Berarti ada Salah satu Ambient condition Yang tidak pas Sehingga belum siap Untuk dilakukan penimbangan Di dalam Redwood seri 5Y Terdapat Beberapa Database Yang bisa disimpan Kita coba masuk ke menu database Disini ada database operator Atau siapa yang melakukan penimbangan Disini ada database product Atau produk apa yang sedang ditimbang Ada database customer Formulasi Pipet Packaging Warehouse Database printout Atau label Kemudian pipet series Atau kalibrasi pipet Kemudian ada Universal variable Kita coba masuk ke database product Di dalam product sendiri Ada beberapa field Yang bisa dimasukkan Misalnya Nama product Kemudian kode product Berat standarnya Kemudian berat maksimum Nilai ter Batch portion Dan parameter-parameter Yang lainnya Kita coba melakukan Proses penimbangan Di Redwood 535Y Dengan kapasitas 53 gram Dan Readability 1 mikrogram Yang pertama Kita coba login Terlebih dahulu Menggunakan RFID Disini loginnya Atas nama Julie Kemudian kita coba Pilih produk Yang akan ditimbang Ini saya coba Pilih produk Ini Oke disini Sudah muncul Produknya Produk 1 Kemudian kita coba Buka pintu chambernya Disini ada Dua sensor Yang salah satunya Fungsinya dapat digunakan Untuk membuka Pintu dari Chamber timbangannya Seperti itu Kemudian kita coba Masukkan Masukkan Sample Tutup Kemudian kita coba Print Hasilnya Dimana Timbangan ini Terhubung Ke printer Redwood RTP Menggunakan Koneksi Wifi Oke dapat Dilihat Hasil printoutnya Seperti ini Ada jam Tanggal Kemudian produk Yang ditimbang Berat Neto Dan Berat Presetter Selain data-data Ini Masih banyak lagi Printout Yang bisa dicetak Tergantung Dari konfigurasi Printout Yang kita Setting Di dalam Timbangan Kemudian kita coba Lihat hasil Penimbangannya Disini Nah disini Dapat dilihat Date time Penimbangannya Kemudian operator Yang melakukan Penimbangan Berat hasil Yang ditimbang Dan produk Yang ditimbang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton